Fakta menarik unsur-unsur pembentuk dongeng Dongeng berisi tentang sebuah cerita yang menarik untuk disaksikan atau didengar. Biasanya cerita dongeng berisi tentang tema-tema yang imajinatif. Hal inilah yang membuat pembaca ikut merasakan suasana yang terjadi di dalam cerita dongeng. Di sini kita akan mengenal dongeng mulai dari pengertian hingga unsur pembentuknya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pengertian Dongeng Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng sendiri merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya pengarang dongeng tidak dapat dikenali, mungkin karena dongeng merupakan bentuk cerita turun-temurun. Meski kejadian pada dongeng terkesan seperti kejadian nyata, tetapi pada dasarnya dongeng hanyalah cerita fiksi yang imajinatif. Biasanya dongeng menceritakan tentang binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Meski termasuk dalam cerita fiktif dan imajinatif, dongeng tetap bisa menghibur pendengar dan pembacanya. Selain itu, di dalam cerita dongeng terdapat banyak pesan moral yang dapat dipelajari. Maka, dongeng bisa dijadikan sebagai media yang efektif untuk belajar tentang nilai-nilai kebaikan. Unsur-unsur dalam dongeng Berikut ini unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita dongeng. 1. Tema, yaitu gagasan atau ide utama dalam sebuah dongeng 2. Latar atau keterangan tentang suasana waktu dan ruang saat terjadinya peristiwa 3. Alur, yaitu peristiwa yang terjadi dalam sebuah dongeng 4. Tokoh, yaitu pelaku yang ada di dalam cerita dongeng 5. Penokohan, yaitu penampilan dan waktat dari masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita dongeng 6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dongeng kepada pembaca atau pendengar Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membuat sebuah dongeng, bisa memperhatikan beberapa unsur tersebut ya. Teman-teman juga bisa ikutan mendongeng dan jadi jagoan mendongeng dalam lomba yang diadakan oleh Mediana Grid Network Dalam rangka memperingati hari dongeng nasional yang jatuh pada 28 November nanti, akan ada acara panggung mendongeng untuk cerdas Salah satu kegiatannya adalah lomba jagoan mendongeng Nah, penasaran gimana cara untuk mengikutinya? Klik video di kanan atas ya Bobo tunggu karya teman-teman sampai tanggal 18 November 2021 Info selengkapnya dapat dibaca di kolom deskripsi ya Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!